Ini sudah dijemput sama guide-nya, karena ikut tour yang ikut guide, kita bakalan diantar ke penginapan. Selamat pagi, jadi ini hari pertama saya di Hainan, dan bakal mengunjungi tempat wisata pertama, Movie Town Haikou, saya juga tidak tahu ini siapa, Kayaknya ini tempat setting film, dan mari kita lihat di dalam ada apa, cuacah lagi cerah banget juga sih. Ini dikatnya sudah dapat nih, jadi di dalam ada semacam setting film itu, yang latar belakannya di tahun 1942, saya juga belum tahu. Jadi waktu kecil suka nonton banget film-film dari China, ini saya tahu nih, ini Andilo bukan? Jadi di sini itu, di dekat tempat masuk, ada foto-foto Aris-Aris yang pernah ke sini, kayaknya, atau yang pernah main film di sini, saya tidak tahu. Karena bahasanya pakai bahasa Cina semua, saya tidak tahu. Masuk ke dalam saja, buat lihat lagi. Di tempat ini memang settingnya dibuat seperti zaman dulu, kira-kira di tahun 1942 lah, seperti yang dituliskan. Jadi tempat ini sebenarnya sangat cocok buat kamu yang suka foto-foto Instagram. Tapi kalau pun nggak cuma foto-foto, di sini juga ada banyak tempat makan, cafe, dan tempat minum buat bersantai. Selamat pagi, jadi ini hari kedua, saya di Hainan, saya lagi di Wenchang ini, mau menuju, mau naik kereta api ke mana tadi? Boao kalau maksudnya namanya, ya, ke Boao. Ini waktunya masuk ke kereta, lantrinya lumayan, ini mau cekin, dan masuk ke kereta. Seperti inilah bagian dalam dari kereta cepat Cina atau HSR. Di depan ada Mbak-Mbak Prami yang jualan makanan, jadi ternyata di kereta ini juga bisa beli makanan. Kita lihat sini kayaknya terbanyak. Selamat datang di Desa Bali. Ini gerbang kayak gini paling banyak ketemuin di Bali. Tapi di Hainan, saya juga bisa nemu. Anak Bali yang buat, kita kenal... Yang kedua ini yang pulang dari Indonesia. Sejak tahun 1950 sampai 1960, ya, hingga 1960. Jumlahnya yang diatur di sini, 2035 orang. Kebanyakan dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan sebagian. Dari pulau lain ada siada, tapi orangnya kurang. Kalimantan kebanyakan dari Singkawang, dari Banjarmasin. Kalau Sumatera, dari Sumatera Utara. Penembang ada sebagian selatan, ya. Orang Indonesia yang dihasilkan. Selamat datang di Selamat menanggat. Oke, sekarang saya lagi ada di Sanya. Ini di Sanya Phony Hill, jadi nanti bakalan naik kabel car ke atas. Ini kabel carnya sepi banget ini lagian. Masa, kita naik. Ngantri dulu. Oh, ngantri dulu di sini. Nah, selain ini naikin ini kayak di Genting juga ada kayak gini. Di mana lagi yang ada kayak gini ya? Di Jepang juga banyak. Boysnya 5 orang. Ayo masuk. Eh, masuk dulu ya. Di bawah ada banyak pohon pisang. Nah, ini yang namanya Phony Hill. Jadi dari atas sini kamu bisa menikmati pemandangan kota Sanja di kejauhan. Dan kalau sore sih, pemandangannya bakalan bagus banget. Cuma saya ke sini masih siang, jadi nggak bakalan bisa melihat sunset. Dan emang katanya sunset di sini bakalan bagus banget. Di sana itu kotasannya. Di belakang saya kotasannya udah teluk. Teluk apa ya tadi ya? Saya lupa namanya, nanti saya cari tahu. Oke, sekarang waktunya turun lagi. Yuh, naik. Turun kita. Ya, sama Wiranur lagi. Sama Dedek lagi. Dedek Rika. Kita maturin kan. Jadi seperti inilah kotasannya di Hainan. Rame banget, saudara-saudara. Nah, saya udah sampai nih di tempat yang namanya Pedestrian Street. Jadi di tempat yang namanya Pedestrian Street ini ada banyak banget toko buat belanja. Kayak gimana nih. Abis ini saya kasih lihat nih. Ini bener-bener rame banget. Kanan kirinya itu kayak tempat jualan. Tuh. Itu di depan ada banyak banget. Toko-toko. Toko perhiasan. Aksesoris dan segala macemnya. Wah, kalau di sini ada banyak makanan. Jadi kalau yang sebelahnya tadi jualan perhiasan, di sini jualan makanan. Macam-macam nih. Ada permen. Ada coklat juga. Dan macem-macem lah. Nih. Saya mau cobain dulu lagi nih. Malah juga salahnya ini. Kita mau makan sampai kenyang sampai bebo juga gak apa-apa. Ini umbi ya? Ubi. Tate. Eh, semacam itu. Mas, mas. Mas, mas. Halal. Ini pesan. Apa sih namanya ini? Daging. Kambing ya kayaknya. Eh, bukan. Tapi kayaknya. Tusuk daging kambing. Tusuk. Daging kambing tusuk namanya. Kalau bahasa cinanya... Nih. Percamatan sendiri. Cair sendiri. Cair sendiri. Tadi soalnya. Dagingnya cuma ini. Yang ini. Jadi karena gak tau namanya apa. Untung ada gambarnya. Tinggal milih. Itu tipsnya. Kalau beli makanan di negara yang bahasanya gak jelas. Ini menu minuman nih. Ini sotoy aja pokoknya saya. Jadi pesanannya sudah datang semua. Ada menu buah dan menu ketiga. Ini ada daging kambing. Terus ini ada dumpling. Dumplingsnya apa ini tadi ya? Daging. Daging ya pokoknya. Terus ada mie. Ini kuliner malam ini di kotakannya. Ini kue tiaw. Iya. Kue tiaw. Kue tiaw sanya. Ini. Enak banget ini kayaknya. Ini kue tiaw. Dia gak pesan. Lihat tuh. Beuh. Makanan dari. Beuh. Mantap lah. Ini juga. Beuh. Saya gak tau ya. Itu yang punya warungnya. Sekarang saya lagi ada di sanya mas Yan. Ini lagi main ke pantai. Jadi di sanya itu ada salah satu tempat wisata pantai. Namanya Pantai Dadong Hai. Pantai nya sendiri cakep. Lumayan. Dan ini kotaknya lagi bagus banget. Saya mau keliling-keliling. Cet-liat. Dan hunting foto. Pantai Dadong Hai ini lumayan cakep juga ya ternyata. Pasirnya bersih dan putih juga. Ini sekilas kalau dilihat. Mirip Pantai Kuta itunya. Garis pantainya. Tuh. Tapi obaknya bagusnya di Pantai Kuta sih. Ini banyak kayak yang renang di sana. Tuh. Ada hotel juga di sana. Kayaknya bagian paling ramai di sana. Di sini sepi. Terus di sini ada kursi malas. Bisa buat berjemur. Itu. Nah. Terus di sepanjang pantainya ada tempat buat jalan. Ini tempat wisata paling ramai yang pernah saya kunjungi selama di Hainan. Sanya Nanshan Cultural Tourism Zone. Tapi di sini itu ada Pateng Dewi Kuan Emi yang tingginya 108 meter di atas bukaan laut. Jadi bakalan gede banget patungnya. Dan ramai nya kayak gini nih. Nah masuk dulu. Ini mau naik. Terima kasih. Ini mau naik Thomas. Saya Thomas. Bukan gali. Ini kereta-keretaan. Odong-odong ini tau. Jadi kita mau naik Odong-odong. Buat ke Patung Dewi Kuan Emi nya. Nang Odong-odong nya di depan sana. Nunggu dulu. Ini tiket Odong-odong nya. Sekarang ini ke depan deh Pak. Terima kasih. 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 Selamat siang. Saya lagi ada di Wenan Old Town. Jadi ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di kota Wenjang. Ini kaya kota tua gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedang ada di tempat yang namanya Arcade Street. Ini adalah salah satu jalanan tua di kota Haikou. Dan di sisi kiri ke kanan ini ada banyak toko. гля 1996 etc. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!